Intro Pantes pernikahannya tak bertahan lama Mantan suami kedua Berbiku Malasari beberkan tambiat khasri sang bekas istri Akwi kerap diperlakukan tak menyenangkan ini Tak banyak yang tahu sebelum menikah dengan Gali Wanita bernama asli Kumala Sari Muhlissa ini Pernah menjalani rumah tangga dengan seorang pria Iyalah Bagusa Putra Mantan suami Berbiku Malasari Yang pernah menikah secara siri dengannya sempat muncul dan buka suara Bukan tanpa maksud kemunculan bagus ke publik rupanya turut membongkar sifat asli Berbiku Malasari yang tak banyak Diketahui orang Fakta ini terungkap dalam acara Hot Issue Yang tayang YouTube Indosiar pada Sabtu 20 Juni 2019 lalu Dalam wawancaranya kepada awak media Bagusa Putra Menuturkan ia pertama kali bertemu Berbiku Malasari pada tahun 2014 silam Kala itu keduanya bertemu saat sama-sama berada di dalam lift sebuah apartemen Mengaku jatuh hati sejak pertemuan pertama Bagus Lantas berpacaran dengan Kumala Sari selama 2 tahun Sebelum akhirnya mantap menikah secara siri Awalnya aku kenal dia 2014 Aku kenal dia di lift apartemen saat aku latihan Muatai Sama teman-teman Ungkap bagus seperti dilansir YouTube Indosiar Kenalan di lift Besoknya langsung jalan Jalanin aja Akhirnya setahun dua tahun pacaran Terus menikah setahun Sambungnya Malangnya rumah tangga mereka hanya bertahan seumur jagung Usut punya usut sifat asli Berbiku Malasari lah yang membuat Bagusa Putra Meradang Hingga lantas memutuskan untuk menyudahi pernikahan Siapa sangka Pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru sama sekali tak dirasakan oleh Bagus Selama menjadi suami Berbiku Ia justru kehilangan Kebebasannya bagaimana tidak Bagus tak diperbolehkan pergi kemana-mana oleh sang mantan istri Tak pelak sifat dominan Berbiku Malasari ini membuatnya terkekang Hingga merasa bagikan burung dalam sangkar Dikekang gak boleh keluar kerja Menderita lah Kan kayak burung dalam sangkar Gak boleh kemana-mana Ungkap Bagus belak-belakan Puncaknya ketika Bagusa Putra Kehilangan kesabaran hingga nekat Kabur dari apartemen Berbiku Malasari Mengejutkan Bagus mengaku melakukan aksinya itu Di tengah-tengah perayaan hari raya Idul Adha Tinggalinnya pas Idul Adha sore Aku kabur karena aku capek lah Ungkasnya Sebelum menikah dengan Bagusa Putra Berbiku Malasari juga Sempat mengalami kegagalan Dalam berumah tangga Mantan istri Gali Ginanjar itu Sempat menikah dengan Farid Dwi Naryanto Pada tahun 2007 silam Pernikahan keduanya dikaruniai Seorang anak perempuan Melansir dari Nova.id Farid Dwi Naryanto Ternyata bukan orang sembarangan Farid bekerja sejak tahun 2002 Silam di sebuah perusahaan Yakni PT AMN Atau Anugerah Mitra Nusantara Perusahaan ini bergerak Di bidang elektronik dan listrik Tak kalah dari Berbiku Malasari Farid juga Sudah kembali menikah Ia juga memiliki Anak dari istri keduanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!